Intro Delegasi Indonesia dalam sidang Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Nusa Dua Bali sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Libanon. Usai melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Libanon, Wakil Ketua DPRD Fahri Hamzah menyampaikan Delegasi Libanon memberikan apresiasi atas kehadiran pasukan perdamaian Indonesia di Libanon. Delegasi Parlemen Libanon juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan DPRD menyelenggarakan World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Bali. Tadi mereka mengatakan senang karena ada tentara Indonesia, tentara perdamaian PBB, Unifil, di daerah selatan Libanon yang Ketua Parlemennya Nabi Beri itu juga impresi dengan tentara-tentara Indonesia yang ada di luar negara kita itu dan khususnya yang ada di Libanon. Ditemui di isilah sidang Parlemen Dunia untuk pembangunan berkelanjutan, Wakil Ketua Komisi 7 DPRD Satya Yudha mengatakan, isu perubahan iklim menjadi salah satu pembahasan dalam sidang kali ini, dan delegasi Indonesia menjadi delegasi yang sangat aktif dan peduli pada perubahan iklim. Satya Yudha menyampaikan perubahan iklim telah menjadi pembahasan dunia, di mana Indonesia telah ikut menandatangani perjanjian ratifikasi Paris. Karena kita sudah menandatangani ratifikasi daripada perjanjian Paris, ini perlu mendapatkan satu payung hukum yang jelas agar implementasi daripada ratifikasi Paris tadi bisa dijalankan di tingkat pusat hingga sampai ke daerah dan mencakup seluruh sektor. Dari Nusa Dua Bali, Tim Liputan TV Air Parlemen, laporkan.